Kisah para Rasul Pasal 7 Kata Imam Besar, Benarkah demikian? Jawab Stefanus, Hai Saudara-saudara dan Bapak-Bapak, Dengarkanlah, Allah yang Maha Mulia Telah menampakkan dirinya Kepada Bapak Leluhur kita Abraham Ketika ia masih di Mesopotamia Sebelum ia menetap di Haran Dan berfirman kepadanya. Keluarlah dari negerimu Dan dari sanak saudaramu Dan pergilah ke negeri Yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia Dari negeri orang Kasdim Lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ Ketanah ini, Tempat kamu diam sekarang. Dan di situ, Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, Bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi, Ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya, Menjadi kepunyaannya, Dan kepunyaan keturunannya, Walaupun pada waktu itu, Ia tidak mempunyai anak. Beginilah firman Allah, Yaitu, Bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing, Dan bahwa mereka akan diperbudak, Dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi, Bangsa yang akan memperbudak mereka itu, Akan kuhukum, Firman Allah. Dan sesudah itu, Mereka akan keluar dari situ, Dan beribadah kepadaku di tempat ini. Lalu, Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat. Dan demikianlah Abraham memperanakan Ishak, Lalu menyunatkannya pada hari yang kedelapan. Dan Ishak memperanakkan Yaakub, Dan Yaakub memperanakkan kedua belas bapak leluhur kita. Karena iri hati, Bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, Tetapi Allah menyertai dia, Dan melepaskannya dari segala penindasan, Serta menganugerahkan kepadanya, Kasih karunia dan hikmat, Ketika ia menghadap Fir'aun, Raja Mesir. Fir'aun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir, Dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan, Menimpa seluruh tanah Mesir, Dan tanah kanaan, Serta penderitaan yang besar, Sehingga nenek moyang kita, Tidak mendapat makanan. Tetapi, Ketika Yaakub mendengar, Bahwa di tanah Mesir ada gandum, Ia menyuruh nenek moyang kita, Kesana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya, Kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah, Asal usul Yusuf kepada Fir'aun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yaakub, Ayahnya, Dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yaakub ke tanah Mesir. Disitu ia meninggal, Ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem, Dan diletakkan di dalam kuburan, Yang telah dibeli Abraham, Dengan sejumlah uang perak, Dari anak-anak hemor, Di Sikem. Tetapi, Makin dekat genapnya janji, Yang diberikan Allah kepada Abraham, Makin bertambah banyaklah, Bangsa itu di Mesir, Sampai bangkit seorang raja lain, Memerintah tanah Mesir, Seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita, Dan menganiaya nenek moyang kita, Serta menyuruh membuang bayi mereka, Supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir, Dan ia elok di mata Allah. Tiga bulan lamanya, Ia diasuh di rumah ayahnya, Lalu ia dibuang, Tetapi putri Fir'aun, Memungutnya dan menyuruh mengasuhnya, Seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur empat puluh tahun, Timbulah keinginan dalam hatinya, Untuk mengunjungi saudara-saudaranya, Yaitu orang-orang Israel. Ketika itu, Ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu, Dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya, Saudara-saudaranya akan mengerti, Bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, Tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya, Ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka, Katanya, Saudara-saudara, Bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya? Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu, Menolak Musa dan berkata, Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku? Sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu? Mendengar perkataan itu, Larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakan dua orang anak laki-laki. Dan sesudah empat puluh tahun, Tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun gunung Sinai, Di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, Dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, Datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yaakub. Maka gemetarlah Musa, Dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh Kesengsaraan umatku di tanah Mesir, Dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, Dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah, Engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Musa ini, Yang telah mereka tolak, Dengan mengatakan, Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat, Yang telah menampakkan diri kepadanya di semat duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar, Dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, Di Laut Merah, Dan di Padanggurun, Empat puluh tahun lamanya. Musa ini pula lah, Yang berkata kepada orang Israel, Seorang nabi seperti aku ini, Akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di Padanggurun, Di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai, Dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup, Untuk menyampaikannya kepada kamu. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, Malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Kepada Harun mereka berkata, Buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami, Sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu, Dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu, Dan mereka bersuka cita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Maka berpalinglah Allah dari mereka, Dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit, Seperti yang tertulis dalam kitab Nabi-Nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama empat puluh tahun di padang gurun itu, Hai kaum Israel? Tidak pernah. Malahan kamu mengusung kemah Molok dan bintang Dewa Repan, Patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana Babel. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, Seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa, Untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita, Dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, Yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah, Dan ia memohon, Supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yaakub. Tetapi Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang maha tinggi, Tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, Seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tahtaku, Dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala, Dan yang tidak bersunat hati dan telinga, Kamu selalu menentang roh kudus. Sama seperti nenek moyangmu, Demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu, Memberitakan tentang kedatangan orang benar, Yang sekarang telah kamu kianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat, Yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, Akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, Sangat tertusuk hati mereka, Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus, Yang penuh dengan roh kudus, Menatap ke langit, Lalu melihat kemuliaan Allah, Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, Sungguh aku melihat langit terbuka, Dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka, Dan sambil menutup telinga, Serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, Lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka, Di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, Katanya, Ya Tuhan Yesus, Terimalah rohku. Sambil berlutut, Ia berseru dengan suara nyari. Tuhan, Janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, Meninggallah ia. Kisah para Rasul Pasal 8 Saulus juga setuju, Bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu, Mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, Kecuali Rasul-Rasul, Tersebar ke seluruh daerah Judea dan Samaria. Orang-orang Saleh menguburkan mayat Stefanus, Serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasahkan jemaat itu, Dan ia memasuki rumah demi rumah, Dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar, Dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu, Menjelajah seluruh negeri itu, Sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria, Dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus, Dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, Mereka semua dengan bulat hati, Menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, Keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka, Sangatlah besar suka cita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu, Dan mentakjubkan rakyat Samaria, Serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya, Karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus, Yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah, Dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, Baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, Dan sesudah dibaptis, Ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus, Dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda Dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar, Bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, Mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, Kedua rasul itu berdoa, Supaya orang-orang Samaria itu beroleh roh kudus. Sebab roh kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, Lalu mereka menerima roh kudus. Ketika Simon melihat, Bahwa pemberian roh kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, Ia menawarkan uang kepada mereka, Serta berkata, Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, Supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, Ia boleh menerima roh kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, Karena engkau menyangka, Bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, Sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi, bertobatlah dari kejahatanmu ini, Dan berdoa lah kepada Tuhan, Supaya ia mengampuni niat hatimu ini, Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti ampedu yang pahit, Dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, Supaya kepadaku jangan kiranya terjadi Segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi, Dan memberitakan firman Tuhan, Kembalilah mereka ke Yerusalem, Dan dalam perjalanannya itu, Mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, Katanya, Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, Menurut jalan yang umum dari Yerusalem, Jalan itu jalan yang sunyi, Lalu berangkatlah Filipus, Adalah seorang Etiopia, Seorang sida-sida, Pembesar, Dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu negeri Etiopia, Yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang, Orang itu sedang dalam perjalanan pulang, Dan duduk dalam keretanya, Sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata roh kepada Filipus, Pergilah ke situ, Dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ, Dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, Bagaimanakah aku dapat mengerti, Kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu, Ia meminta Filipus naik, Dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut, Seperti seekor domba, Ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba, Yang keluh di depan orang yang menggunting bulutnya. Demikianlah, Ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya, Berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka, Kata sida-sida itu kepada Filipus, Aku bertanya kepadamu, Tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri? Atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara, Dan bertolak dari Nas itu, Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka, Dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, Lihat, Di situ ada air. Apakah halangannya? Jika aku dipaptis? Sahut Filipus, Jika Tuhan percaya dengan sekenap hati, Boleh? Jawabnya, Aku percaya, Bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Etiopia itu, Menyuruh menghentikan kereta itu. Dan keduanya turun ke dalam air, Baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus memaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya, Dengan sukacita. Tetapi, Ternyata Filipus ada di Asdot. Ia berjalan melalui daerah itu, Dan memberitakan Injil di semua kota, Sampai ia tiba di Kaisarea. Kisah para Rasul, Pasal 9 Sementara itu, Berkobar-kobar hati Saulus Untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar, Dan meminta surat kuasa daripadanya, Untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik. Supaya, Jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsik, Ketika ia sudah dekat kota itu, Tiba-tiba, Cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, Dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, Mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, Siapakah engkau Tuhan? Katanya, Apulah Yesus yang kau aniaya aku. Tetapi, Bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu, Apa yang harus kau berbuat. Maka, Termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, Karena mereka memang mendengar suara itu. Tetapi, Tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, Lalu membuka matanya, Tetapi, Ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsik. Tiga hari lamanya ia tidak dapat melihat, Dan tiga hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsik, Ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias, Jawabnya, Ini aku Tuhan. Firman Tuhan, Mari, Pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lulus, Dan carilah di rumah Budas, Seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, Dan dalam suatu penglihatan, Ia melihat, Bahwa seorang yang bernama Ananias, Masuk ke dalam, Dan menumpangkan tangannya ke atasnya, Supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, Dari banyak orang, Telah ku dengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala, Untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi, Firman Tuhan kepadanya, Pergilah, Sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku, Untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, Serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya, Betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namaku. Lalu, Pergilah Ananias ke situ, Dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, Katanya, Saulus, Saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, Telah menyuruh aku kepadamu, Supaya engkau dapat melihat lagi, Dan penuh dengan roh kudus. Dan seketika itu juga, Seolah-olah, Selaput gugur dari matanya, Sehingga ia dapat melihat lagi, Ia bangun lalu dibaptis, Dan setelah ia makan, Pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsik. Ketika itu juga, Ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat, Dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran, Dan berkata, Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud, Untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi, Saulus semakin besar pengaruhnya, Dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsik, Karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian, Orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi, Maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam, Orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota, Supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, Pada suatu malam, Murid-muridnya mengambilnya, Dan menurunkannya dari atas tembok kota, Dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya, Karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi, Barnabas menerima dia, Dan membawanya kepada rasul-rasul, Dan menceritakan kepada mereka, Bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan. Dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, Dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, Dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara, Dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, Mereka membawa dia ke Kaisaria, Dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu, Jemaat di seluruh Judea, Galilea, Dan Samaria, Berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar, Oleh pertolongan dan penghiburan roh kudus. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling, Mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, Ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang dilida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, Yang telah delapan tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah. Dan pereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga, Bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia. Lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope, Ada seorang murid perempuan bernama Tabitha. Dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu, Ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, Mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, Mereka menyuruh dua orang kepadanya dengan permintaan, Segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, Ia dibawa ke ruang atas, Dan semua janda datang berdiri dekatnya, Dan sambil menangis, Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu. Dan berkata, Tabitha, bangkitlah. Lalu Tabitha membuka matanya. Dan ketika melihat Petrus, Ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, Lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, Dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, Di rumah seorang yang bernama Simon, Seorang penyama kulit. Terima kasih telah menonton!